Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nobel bagian 1038 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Jiruyu Dias juga saat ini bersandar kepada King Chen Dia sekarang juga mengetahui hubungan antara King Chen dan King Shui Shilan Dan saat berada di makam pedang Leluhur King Shui Guha juga bersedia mempertaruhkan segalanya demi King Chen Dan King Shui Shilan juga merupakan murid King Chen Jika terjadi sesuatu kepadanya King Chen pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri Jiruyu Dias juga saat ini bersandar kepada King Chen Dia memegang tangan King Chen memutar wajahnya merasakan kelembutan King Chen Dan hanya merasakan momen itu sangat-sangat indah Saya harap mereka berdua baik-baik saja Kata King Chen dia berdua baik-baik saja Kata King Chen seraya memandang Raja Iblis Liger dengan ragu Raja Iblis Liger terkejut namun dia tersenyum pahit dan lalu berkata Master Sekte ada yang ingin saya katakan sebelumnya Bawahan ingin membawa beberapa orang ke Medan Perang 10.000 Ras untuk mendapatkan eksploitasi militer Dan kemudian menerobos renah yang mulia Medan Perang 10.000 Ras Kata King Chen dia sedikit bingung Saat ini Ji Wuxu juga datang dan dia lalu berkata Medan Perang 10.000 Ras itu adalah Medan Perang Manusia dan Iblis Disebut juga Medan Perang 10.000 Ras itu karena merupakan tempat pertarungan antara 10.000 Ras dan Ras Iblis Meskipun suara invasi ke langit telah diredam Namun sebenarnya tidak berhenti Sebaliknya kami telah bertarung tahun demi tahun dengan penguasa 10.000 Ras yang dipimpin oleh Ras manusia kami di Medan Perang 10.000 Ras Dan itu telah ada selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya Tuan Ji Wuxu benar Kata Raja Iblis Liger dia lalu berkata lagi Master Sekte Meskipun Bawahan telah menyentuh ambang batas ranah yang mulia Dan bahkan Bawahan tinggal setengah langkah lagi dari ranah yang mulia Tetapi jika Bawahan ingin menerobos ranah yang mulia di alam surgawi ini Saya khawatir setidaknya dibutuhkan puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun Tetapi berbeda jika di Medan Perang 10.000 Ras Selama ada peluang Seribu tahun Seratus tahun Atau bahkan mungkin puluhan tahun Bawahan mungkin dapat menerobos ranah yang mulia Apakah ada hal seperti itu Kata Kincen dia sedikit terkejut Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini Tinggal di surga Membutuhkan 10.000 tahun untuk menerobos Tetapi jika Anda pergi ke Medan Perang 10.000 Ras Hanya diputuhkan seribu tahun Atau seratus tahun Atau bahkan puluhan tahun Untuk menerobos Kesenjangan ini terlalu besar Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar Gumam Kincen Ini Bawahan juga tidak tahu Bawahan hanya tahu bahwa Sangat sulit untuk menerobos ranah yang mulia di surga ini Sekarang Hampir sebagian besar Tuhan muda di antara 10.000 Ras Lahir di Medan Perang 10.000 Ras Kata Raja Blisleger Ini cukup mengejutkan Kincen Ternyata sangat sulit untuk melahirkan Seorang ahli yang mulia di surga Namun Ji Wuxu di samping kemudian berkata Saya tahu sedikit Empat langit alam surga ini Memang telah rusak Dan sedang diperbaiki Hal ini juga mengarah kepada fakta bahwa Kekuatan surga tidak kuat Dan jika Anda ingin menerobos ranah yang mulia Anda harus melampaui surga Karena aturan dunia saat ini belum lengkap Sangat sulit untuk menerobos ranah yang mulia Dan kali ini Aku juga meninggalkan rumah Ji Yang pertama itu adalah untuk memasuki tanah makam pedang Untuk melihat apakah ada peluang untukku menerobos ranah yang mulia Namun jika tidak Aku sebenarnya berniat untuk pergi ke medan perang 10 ribu ras Kata Ji Wuxu dia tersempahit Mendengar itu Kincen lalu memikirkannya Setelah beberapa saat memikirkannya Kincen akhirnya mengerti Medan perang 10 ribu ras Gumam Kincen hatinya juga bergejolak Sejauh yang dia tahu beberapa kekuatan tertinggi di dunia saat ini Tidak berada di empat langit surga Keempat alam surga ini hanyalah tempat peristirahatan umat manusia Sedangkan kekuatan tertinggi yang sebenarnya Hampir semuanya telah masuk ke medan perang 10 ribu ras Hal ini juga membuat hati Kincen berdebar kencang Setelah urusan alam surgawi selatan selesai Jika kamu ingin pergi ke medan perang 10 ribu ras Kamu bisa langsung pergi Bukan hanya kamu Jika ada dari 10 ribu rasku yang ingin pergi ke medan perang 10 ribu ras Kamu juga bisa membawanya Kata Kincen Terima kasih Master Sekte Kata Raja Bisligar Dia berkata dengan penuh semangat Kincen kemudian melambaikan tangannya Dan tatapannya juga menunjukkan kerinduannya Pada medan perang 10 ribu ras itu Tetapi dia tahu betul bahwa Dia masih memiliki terlalu banyak hal Untuk diselesaikan sebelum pergi ke sana Dan Boom! Kapal perang itu terbang Menuju ke tanah leluhur keluarga King Shui dengan kecepatan yang sangat cepat Dan ketika Kincen pergi ke rumah leluhur keluarga King Shui Sin kemudian berpindah ke surga selatan Ke sebuah daerah berangin dengan salju Ini adalah tempat inti keluarga King Shui yang terkenal di langit selatan Dan juga merupakan rumah leluhur keluarga King Shui Sebagai salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan Wilayah yang dikuasai oleh keluarga King Shui secara alami tidak terbatas pada wilayahnya Ada lebih dari selusin kekuatan Semuanya di bawah kendali keluarga King Shui Semua kekuatan di keluarga King Shui telah berlindung di keluarga King Shui Dan menerima yuridiksi keluarga King Shui Karena reputasi keluarga King Shui Kekuatan surga ini juga hidup dan sehat Selain lusinan kekuatan-kekuatan ini Ada juga beberapa kekuatan yang kuat Tetapi selama bertahun-tahun Mereka tidak pernah ingin menghianati keluarga King Shui Namun tak lama saat ini setelah berita bahwa Leluhur King Shui Gu Hua telah mati di dalam makam pedang Seluruh alam surga selatan benar-benar terguncang dan arus bawah melonjak Kekuatan-kekuatan yang telah menyerah kepada keluarga King Shui juga mulai menjadi cemas Terutama ketika beberapa kekuatan eksternal terkemuka Mulai secara diam-diam mencoba menargetkan kekuatan-kekuatan di sekitar keluarga King Shui Beberapa rumor buruk juga menyebar dengan cepat di surga ini Dan banyak kekuatan juga diam-diam menargetkan keluarga King Shui Perlu dicatat bahwa keluarga King Shui adalah kekuatan tertinggi di alam surga selatan Dan wilayah surgawi yang dikuasainya juga merupakan wilayah surgawi terkaya di alam surga selatan Bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan lain tidak tergoda Oleh karena itu beberapa kekuatan saat ini telah bergerak dan mulai mencaplok beberapa wilayah keluarga King Shui Sin berpindah saat ini di sebuah rumah besar di rumah leluhur keluarga King Shui Beberapa tetua keluarga King Shui sedang berkumpul Masing-masing ahli teratas ini memiliki aura yang kuat Dan mereka hampir semuanya adalah master tingkat guru suci puncak Patriak keluarga King Shui juga ada di dalam kelompok ini Ya itu adalah King Shui putian Akan tetapi dia tidak duduk di kursi utama Di kursi utama duduk di kiri dan kanan Nampak itu adalah dua orang lelaki tua berjubah bela diri berwarna abu-abu dan putih Napas di tubuh mereka sangat menakutkan Ini ternyata adalah dua ahli teratas dari keluarga King Shui Yang berada di ranah setengah langkah yang mulia Keduanya adalah dua tetua tertinggi tersembunyi dari keluarga King Shui Yang bernama King Shui Tian dan King Shui Di Kedua tetua tersembunyi apa yang harus kita lakukan selanjutnya Silahkan ambil keputusannya Kata Patriak King Shui putian dia berkata sambil memandang kedua tetua tertinggi tersembunyi itu dengan cemas Leluhur tua apakah dia benar-benar sudah mati Salah satu tetua berkata dan dia masih tidak dapat mempercayainya Ya benar bagaimanapun juga King Shui Silan dan King Shui Xun belum mendapat kabar Bagaimana jika leluhur masih hidup Banyak master dari keluarga King Shui juga masih tidak percaya saat ini untuk tidak mengakui fakta ini Kartu nasib leluhur telah terkoyak Dengan kata lain bahkan kartu takdir pun tidak dapat merasakan jiwa leluhur Saya khawatir kehidupan leluhur memang mungkin telah tiada Kata King Shui putian dia menghilang nafas dalam Saat ini yang membuat mereka semua bingung adalah bahwa King Shui Silan dan King Shui Xun masih belum kembali Sedangkan pada saat ini para kekuatan yang telah berlindung kepada keluarga King Shui-nya Sudah mulai dicaplok oleh beberapa kekuatan lainnya Pada akhirnya King Shui Tian dan King Shui Di itu memandang semua orang yang hadir Lalu kemudian membuat keputusan Menemukan Silan dan Xun bahkan lebih penting daripada mendapatkan kembali wilayah keluarga King Shui kita Saya tahu bahwa beberapa kekuatan di luar keluarga King Shui baru-baru ini telah bergerak Namun yang terpenting bagi kita sekarang adalah temukan Xun dan Silan terlebih dahulu Mendengar itu para tetua lainnya mengangguk satu demi satu Memang harus ada talenta yang punya masa depan di keluarga King Shui-nya Jika tidak, bahkan jika mereka menduduki kembali daerah itu sekarang Dengan sikap pasukan di sekitarnya yang mengawasi mereka Keluarga King Shui akan segera menurun Tidak peduli seberapa kuat keluarga King Shui Apapun yang dapat menahan serangan dari begitu banyak kekuatan di sekitarnya Yah, kalau begitu aku akan segera melakukannya Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh Tidak, para tetua Ayah, kami kembali Sebuah suara terdengar Segera di aula Semua orang mengangkat kepala mereka Dan kemudian melihat di sebuah keampaan Nampak King Shui Xion dan King Shui Xilan keluar dari sana dengan ekspresi sedih Xion, Xilan Semua orang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat Dengan ribuan kata untuk ditanyakan Saya melihat King Shui Xilan dan King Shui Xion di depan saya Keduanya sangat malu Tetapi aura di tubuh mereka menjadi lebih ganas Seolah-olah mereka telah tumbuh dalam semalam Dan King Shui Xion benar-benar menerobos puncak tapahir guru suci Sedangkan King Shui Xilan dia juga menerobos tapahir guru suci Keduanya tampak sangat berubah setelah kembali dari makam pedang Xion, Xilan, kamu akhirnya kembali Apa yang terjadi? Kata King Shui putian dia langsung bergegas Lalu kemudian memeluk kedua putrinya itu Dan berkata dengan penuh semangat Ayah Kata King Shui Xilan Kemudian air mata tidak bisa berhenti mengalir dari matanya Sementara King Shui Xion dia juga memiliki mata yang memerah Ketika semua orang melihat pemandangan ini Mereka merasakan sakit di hati mereka Tetapi mereka juga tidak bertanya lebih banyak Karena mereka tahu King Shui Xilan dan King Shui Xion harus menenangkan dirinya terlebih dahulu Setelah beberapa saat ekspresi King Shui Xion dan Xilan sedikit meredah Dan kemudian mereka mulai berbicara tentang apa yang terjadi di makam pedang Setelah kakek dan yang lainnya memasuki jurang pemakaman pedang Terjadi pertempuran besar di dalamnya Dan bahkan suasana gelap yang menakutkan muncul Terlebih lagi Ada ahli teratas kuno tertinggi dalam tahu Aura semacam itu dapat dengan mudah menekan semua orang yang meninggal Aku dan saudara perempuanku juga dengan nafas inilah membuat terobosan Dan bahkan saudara perempuanku mungkin dapat menyentuh setengah langkah yang mulia Namun karena latar belakangnya yang mendalam sehingga dia tidak bisa memasuki kondisi setengah langkah yang mulia Setelah mendengarkan narasi King Shui Xion dan King Shui Xilan Semua orang di lapangan terkejut Mereka tidak menyangka banyak hal telah terjadi di makam pedang Terlebih lagi guru Xilan sangat kuat sehingga dia bisa menghadapi Juge Rulong Dan bahkan mendobrak jurang pedang pemakaman Namun sayangnya mereka semua pada akhirnya harus mati Setelah banyak berdiskusi pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil inisiatif Ya mereka mengambil keputusan untuk menyerang balik kekuatan-kekuatan Yang ingin mencaplok keluarga King Shui-nya Keluarga King Shui saat ini akhirnya mengambil tindakan Dan berita ini langsung menyebar ke seluruh surga terdekat dan menarik perhatian semua kekuatan Banyak kekuatan besar yang memperhatikannya Apa sebenarnya yang akan dilakukan keluarga King Shui? Segera setelah itu keluarga King Shui mengeluarkan pengumuman di hadapan semua orang Semua kekuatan yang menduduki wilayah keluarga King Shui dalam beberapa waktu terakhir Harus mundur dalam waktu tiga hari Jika tidak, maka itu akan dianggap memprovokasi keluarga King Shui Dan keluarga King Shui akan mengambil tindakan Singkat cerita, tiga hari pun berlalu Pada hari ini, dibawah pengawasan semua orang Sekelompok master dari keluarga King Shui di wilayah bersalju terbang satu demi satu Dengan King Shui putian sebagai pemimpinya Sekelompok besar master itu keluar dengan kekuatan besar dan langsung turun ke tempat lain di luar wilayahnya Segera pasukan besar yang dipimpin oleh King Shui putian itu Tiba di sebuah tempat Tempat ini pada awalnya adalah tempat keluarga King Shui Akan tetapi sekarang itu diduduki oleh kekuatan lain Dan orang yang telah menempatinya adalah orang-orang dari keluarga kuno Lembah para dewa adalah wilayah keluarga King Shui saya Mohon orang-orang dari pasukan luar untuk segera pergi Kata King Shui putian dia berkata dengan keras kepada para master dari keluarga kuno Huh, itu keluarga King Shui Apakah keluarga King Shui itu masih belum memahami situasi mereka? Sudut-sudut mulut dari keluarga kuno nampak menyeringai Tidak mendapat jawaban baik King Shui putian pada akhirnya Memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang keluarga kuno Segera banyak dari keluarga kuno itu langsung jatuh di bawah serangan pasukan dari King Shui putian Akan tetapi sesaat kemudian Boom! Terjadi ledakan Di antara langit dan bumi Aura mengerikan tiba-tiba datang Keluarga King Shui Kamu sangat berani Wilayah Senggu ini adalah wilayah Senggu di alam surga selatan Itu milik seluruh alam surga selatan Bukan keluarga King Shui anda Kata seseorang Orang itu bernama Gu Chang Tian Dia merupakan leluhur dari keluarga kuno Dengan masa hidup lebih dari 100 ribu tahun Dia adalah ahli yang mulia setengah langkah Begitu dia muncul Dia langsung melepaskan tembakan yang sangat kuat Telapakan besarnya itu langsung menekan ke arah King Shui putian dan yang lainnya Anggota keluarga King Shui itu benar-benar mencari kematian Keluarga kuno Gu Chang Tian Itu telah menerobos setengah langkah yang mulia Sejak 30 ribu tahun yang lalu Sekarang King Shui Gu Hua telah mati Lalu siapa yang bisa menghentikan keluarga King Shui? Para master dari kekuatan lain di sekitar yang menonton Nampak mencibir Akan tetapi di saat telapak tahan itu akan menghantam King Shui putian dan yang lainnya Tiba-tiba sebuah aura yang mengerikan lainnya datang dari belakang King Shui putian Pada saat ini dari kehampaan di belakang King Shui putian dan yang lainnya Paksaan yang mengerikan tiba-tiba datang dari langit Diikuti oleh telapak tahan tua kurus yang menonjol dari kehampaan Tiba-tiba langit runtuh dan bumi lenyap dengan ledakan tersebut Guncangan dahsyat menyapu Dan seorang lelaki tua keluar dari belakang King Shui putian Setengah langkah yang mulia Gu Chang Tian memandang King Shui Tian dengan marah Dia tidak menyangka keluarga King Shui masih memiliki master seperti itu Itu King Shui Tian Master dari keluarga King Shui Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu Apa dia belum mati Dan dia masihlah seorang setengah langkah yang mulia Tidak heran jika keluarga King Shui memiliki kepercayaan diri yang begitu besar Ternyata masih memiliki barang lama ini Semua kekuatan besar yang menonton nampak menunjukkan ketergijutan Hanya kamu Itu tidak akan bisa menghentikan keluarga kuno saya Kata Gu Chang Tian Bagaimana jika ditambah aku Suara lain terdengar Segera diantar langit dan bumi Dengusan dingin lainnya terdengar Dan daratan salju yang jernih juga muncul Aura setengah langkah yang mulia lainnya muncul Luas dan tak terduga Kedua master itu langsung membungkus Gu Chang Tian Dan kedua master itu langsung melayangkan serangan ke arah Gu Chang Tian Mereka berdua benar-benar ingin langsung membunuh Gu Chang Tian Untuk memperingatkan kekuatan-kekuatan lainnya Bahwa keluarga King Shui masih memiliki ahli yang kuat Saat ini King Shui Tian dan King Shui Di melakukan tembakan yang kuat Mereka berdua langsung menekan Gu Chang Tian Mendesaknya secara ekstrim Menyebabkan dia dirugikan Dan menyebabkan guncangan dari banyak kekuatan di sekitarnya Apakah itu berhasil? King Shui Putian dan King Shui Shun Juga yang lainnya Bersama dengan banyak tetua keluarga King Shui Mereka semua mengambil tindakan satu demi satu Mengepung banyak master dari keluarga kuno Hahaha keluarga King Shui Kalian benar-benar memiliki perhitungan yang bagus Apakah menurutmu keluarga kuno saya bisa dijadikan ayam Untuk memperingatkan anjing? Kata Gu Chang Tian dia berteriak Dia kaget dan terbang keluar Dia terluka dan mengeluarkan seteguk darah Tetapi matanya nampak masih dingin Dia lalu berteriak Apakah menurutmu hanya keluarga kuno saya? Heh, kalian bisa keluar Kata Gu Chang Tian dia berteriak dengan tajam Dan segera boom Saat suaranya jatuh Tiba-tiba di antara langit dan bumi Sinar cahaya yang mengerikan muncul dan menyelimuti dunia ini Pada saat yang sama Dua pria kuat dengan aura mengerikan keluar dari kampan Di belakang Gu Chang Tian Diikuti juga dengan sekelompok master Membentuk pasukan besar Oke guys, sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye